Jangan lupa subscribe channel ini Artinya harganya relatif berjangkauan juga Relatif berjangkau Sehingga banyak orang yang kita bisa kondisikan beribadah umroh Itu sisi baiknya Tapi dengan kebijakan sekarang Kalau lebih dari 1 kali dan 3 tahun berturut-turut 1 kali pernah umroh Maka umroh yang berikutnya Misalnya 2014, 2015, 2016 Pernah sekali umroh 2017 Januari itu harus bayar Rp2.000 Rp2.000 itu kan kalau kita divide dengan Rp3.72 Itu maksa Rp400 dolaran lah Itu kan besar itu Sehingga kalau itu diberlakukan Pasti kondisinya adalah Akan ditambahkan kepada harga jual paket kita Itu satu Itu agak biang Sehingga mungkin sedikit banyak dalam langkah awal akan ada pengaruh Yang dampak kepada market atau demand seorang yang berumur Nah tapi di sisi yang lain positif Selama ini kita kesulitan Selalu di masyarakat ini Selalu di masyarakat ini damping-damping harga Kalau masalah uang kita bisnis Biasalah Untung ada rugi Tapi kalau udah kita dipunis Tidak bisa berumur dengan haji Dan tidak bisa lagi membuat perusahaan untuk menjalankan penjalan umroh dengan haji Ini musibah buat kita Nah oleh karena itu Buat kawan-kawan yang Yang mempunyai izin resmi dari Kementerian Agama Pastinya tidak akan pernah main-main Untuk menjadi penyelenggaran umroh dengan haji Akan serius dia Taat ajas Karena tahu betul resikonya Selain ada regulasi jelas Talimatul dari Kementerian Saudara jelas Regulasi dari Kementerian Agama jelas Juga ada bebat siklus Itu yang paling kita takut Nah Mudah-mudahan dengan adanya perubahan Tidak lagi ada orang yang bisa lemurah Itu aja yang paling